Halo guys, welcome to my channel, channel yang membahas utara Hobi Badminton Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan first impression pada E-Box Dutro 30 Ya, Delta generasi kedua ya Jadi ini kemarin saya beli beberapa raket E-Box Dutro 30 Yang dua saya pegang ini variannya Delta ya, generasi kedua Kemarin saya juga beli yang Dutro 30 Signus ya, yang generasi pertama Ini kemarin saya mau cari beberapa, tapi stoknya sangat sedikit sekali Saya cuma dapat satu, akhirnya saya mengambil yang Dutro 30 Delta yang generasi kedua ya Ini saya beli di toko yang berbeda ya Ini saya beli sama, karena maksudnya ingin saya buat perbandingan senar ya Yang ini saya pasangkan dengan senar Victor VS66 dengan ketebalan 0,66 Harganya Rp45.000, kemarin saya beli di toko online Yang ini senarnya adalah Ionex BK5 Match dengan ketebalan 0,66 Dengan harga Rp45.000 juga ya, jadi kedua senar ini bisa saya bandingkan ya Nah, cuma pada kesempatan kali ini tidak saya jelaskan ya Nanti akan ada video sendiri yang menjelaskan kedua senar ini ya Nah, kedua raket ini saya beli di toko yang berbeda Tapi untuk harganya, harganya kurang lebih sama ya Range harganya kalau kalian beli di toko online kisaran Rp100.000-Rp200.000 Ini sendiri kemarin saya dapat harga di bawah Rp200.000 ya di toko yang berbeda Tidak terlalu jauh, ya tiap toko berbeda-beda Karena ada yang menjual batangannya saja dan ada juga yang menjualnya disertai bonus Dan biasanya juga tempat penjualnya itu juga mempengaruhi harganya ya Nah, kedua raket ini sudah saya setting dengan settingan yang sama ya Jadi maksudnya balance pointnya ini sama Saya buat di Rp285.000 ya Kalau ada selisih, selisihnya nggak banyak ya Hanya 1 atau 2 mm Tapi sudah saya hitung balance pointnya sama ya di angka Rp285.000 Untuk beratnya, beratnya tidak sama Tapi selisihnya itu hanya di bawah 1 gram ya Jadi 0, ya Kalau yang ini, ini beratnya 94,1 ya Jadi 94, di bawah 94,5 ya 94,1 atau 2 Sementara yang ini beratnya 93,5 ke atas ya Jadi hampir 94, tapi dia nggak 94, ya Tapi 93,7, kalau nggak 94, 93,8 Jadi selisihnya, selisih beratnya hanya di bawah 1 gram saja ya Nah, jadi tentunya kedua raket ini untuk fill-nya bisa sama ya Nah, itu tadi untuk harga dan settingannya Nah, untuk fill-nya bagaimana Saya tidak akan menjelaskan fill secara detail ya Tapi saya akan menjelaskan fill secara umum saja ketika dipakai Seperti apa Karena kedua raket ini juga belum saya pakai secara maksimal Jadi belum saya explore ya Raket ini fill-nya bagaimana untuk melakukan beberapa gerakan Tapi kemarin sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan Sudah ada sedikit gambaran dan beberapa hal yang gentara akan saya sampaikan Pertama, untuk power Kalau melihat settingan akhir ya Berat dan balance point-nya Sebenarnya raket ini untuk mengenerate power menurut saya lumayan ya Harusnya bisa memberikan Generate power yang lumayan Tapi kemarin waktu saya pakai itu Saya tidak merasakan Power saya keluar ketika menggunakan raket ini Maksudnya raket ini kurang menjenerate power dengan baik Sehingga porsi power yang kita keluarkan itu lebih banyak dari kita ya Daripada di raketnya ya Jadi tentu kita akan lebih mengeluarkan effort lebih ya Dan kemarin waktu saya gunakan Karena memang Apa ya Powernya itu lebih banyak di kitanya Sehingga kemarin tangan saya jadi terasa sakit ya Terasa sakit di bagian sini Karena Ini itu karena jenet powernya kurang Jadi lebih kesannya itu lebih apa ya Kurang berisi lah Kurang padat, kurang solid Jadi terkesan ke ampang gitu ya Ya meskipun ini baru saya pakai beberapa kali ya Belum saya maksimalkan ya Mungkin karena butuh penyesuaian ya Tapi itu yang kemarin saya rasakan Untuk bermain power Menurut saya ini agak kurang Terasa kurang berisi ya Karena kemarin waktu menggunakan kedua raket ini Kan saya gunakan bergantian dan rasanya sama Saya juga kemarin menggunakan yang Astro 88 Dplay ya Jadi saya sedikit membandingkan memang Ya memang kalau dari harga memang jauh ya Jadi ya tentu untuk feel Maksudnya untuk membandingkan feel apa ya Solid atau berisinya itu kan Jadi bisa ketahuan ya Jadi ini menurut saya agak Agak kurang untuk bermain power Untuk stiffnessnya yang saya rasakan itu Dia flex ya Flex Berhubung disini tidak ada keterangan Stiffnessnya apa Entah medium, entah flex, entah apa Tapi yang saya rasakan ini Flex ya Dan agak sedikit berbeda Kalau saya rasakan dengan yang E-Box Dutro 30 Cygnus ini ya Kalau saya beginikan ya Belum saya pakai Tapi hanya beginikan saja Kalau ini terasa sedikit lebih kaku Daripada yang delta generasi keduanya ya Kalau yang ini dibeginikan itu memang terasa lebih flex Kemudian waktu saya pakai memang Flexnya itu Terasa Nah jadi buat teman-teman ya menurut saya ya Menurut saya buat teman-teman yang Pengula baru bermain Atau powernya kurang Menurut saya raket ini Cocok ya Tapi buat kalian yang Jam terbangnya sudah lumayan Punya power udah Bagus Rakyat ini menurut saya agak kurang Karena akan membutuhkan Banyak effort untuk Apa ya powernya keluar Ya meskipun bisa diakali Dengan Pemilihan senar ya Pemasangan senar yang Ketebalannya tipis Dan ditarik Kencang Atau senar tebal Tapi ditarik Tidak begitu kencang Karena ini model Poros framenya juga seperti ini ya Dia agak Agak kecil ya Jadi untuk power Menurut saya agak kurang ya Meskipun kalau saya perhatikan ini Agak sama ya Ininya Lebar poros framenya ini Dengan Valet Galax Valet Aeromars ya Kurang lebih sama Cuma kemarin sempat saya coba Itu yang Aeromars Lebih terasa berisi ya Kalau yang ini Kurang menurut saya Saya tidak tahu Untuk yang Sekunus ini seperti apa Tapi kalau dilihat dari Feel Stiffnessnya Kemudian saya ayunkan Seperti ini Yang ini menurut saya Lebih terasa Lebih baik ya Daripada yang Dutro 30 Delta Ini hanya Spekulasi saja ya Tapi kalau dilihat Perbandingannya Yang menurut saya Yang itu Lebih Mestinya lebih terasa Mantap daripada yang ini Ya mungkin itu dulu Yang bisa saya sampaikan Pada video ini Mohon maaf Tidak bisa saya sampaikan Banyak Jadi ya Untuk power menurut saya Agak kurang Genet powernya Agak kurang Untuk Stiffnessnya Ini flexnya terasa sekali ya Jadi buat kalian yang Buat Defense itu Ini racket ini enak Dan untuk bermain Drive Dan Drive dan permainan cepat Racket ini menurut saya Agak Kalau permainan cepat Saya belum bisa Memaksimalkannya ya Tapi untuk Apa ya Power kita yang kurang Racket ini Cukup membantu Dari segi Fleksibilitasnya Oke mungkin itu yang bisa Sampaikan Semoga Mendapatkan gambaran ya Untuk Review detailnya Saya akan Sampaikan Di beberapa Kesempatan Mendatang Karena saya masih Perlu Mengeksplore Racket ini lebih jauh lagi Oke terima kasih buat kalian Sudah menonton Kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam warna Pada kesempatan yang lain 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 Pada kesempatan yang lain